Walaupun di akhir pekan, tidak menyusutkan semangat masa pendukung gubernur nonaktif Basuki Cahaya Purnama atau AHOK untuk datang ke balai kota. Mereka melakukan aksi solidaritas yakni pengumpulan petisi, berupa penandatanganan pada kain 200 meter di sepanjang jalan balai kota. Selain itu, warga pun turut mengumpulkan data KTP mereka. Sebelumnya, warga mengisi formulir data diri terlebih dahulu dan kemudian disusul dengan fotokopi KTP beserta surat pernyataan dan materai 6000. Siska Rumondor, selaku ketua panitia penyelenggara pengumpulan KTP, mengatakan acara ini bertujuan untuk meminta penangguhan penahanan terhadap AHOK. Pertama, menjadi penjamin penangguhan Pak AHOK supaya dia ditabungkan dulu statusnya. Kemudian ke depannya, beliau itu dijadikan tahanan kota saja, jangan di dalam jeruji, karena dia tidak layak di situ, loh, nggak salah. Tapi dipolitisir oleh politik yang sangat kotor, yang akhirnya itu kami tidak terima diperlakukan seperti itu. Itu tujuannya, Mbak. Masa perorangan yang ikut mengumpulkan KTP berasal dari berbagai daerah. Saya merasa orang Indonesia, saya akan berdua, saya datang dari muda jauh, saya sempatkan waktu supaya saya ada di sini. Aksi pengumpulan KTP ini juga dimeriahkan oleh Yel-Yel NKRI, serta para pemain biola yang memainkan beberapa lagu nasional. Momen ini sekaligus dijadikan sebagai peluang untuk menjaga keutuhan NKRI. Dari Jakarta, Seren dan tim melaporkan. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.